Sekarang kita pasang generator HO di mobil Honda HR-V tahun 2016 akhir 1500 cc Sudah dilengkapi dengan 2 sensor oksigit Ini sensor oksigit yang pertama Kemudian satunya lagi di bawah Yang kita manipulasi adalah sensor oksigit yang di bawah Menggunakan generator HO model CE 5100 Single Dressel Reaktor Ini reaktor diesel Ini reservoir Masuk ke tabung Akumulator Tempat pengisian airnya disini Ini PWM Dan untuk negatifnya Negatifnya di connect ke bodi Disini Sedangkan selang Dan kabel positif ini Kita tarik ke depan Masuk ke tabung water trap Dari sini Dari sini kemudian Dimasukkan ke box sebelum filter udara Kemudian yang kedua Adalah memanipulasi sensor oksigit Sensor oksigit yang disana Kita telusuri kabelnya Kita telusuri kabelnya Kabel datanya warna hitam Kita sambung setelah soket Bisa disambung disini Kemudian masuk ke dalam Disini Yang dari sensor Yang dari sensor Masuk ke input Ini yang dari sensor Kemudian 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 Kabel yang diputus Satunya lagi Menuju ke ECU Dikonek disini Negatifnya Ke aki negatif Atau ke bodi mobil Sedangkan positifnya Ini yang terbaru ya Ini yang terbaru ya Positifnya bisa disambung Di Sikring Disini Jadi tadi selang Masuk ke mari Dan kabelnya Ini Masuk ke pin 87 Di Sikring Di Sikring Ke reaktor yang positif Jadi hanya ada dua kabel Ini dari terminal positif Dan dari VWM yang ditulis I Input Ini dipasang ke ground Bodi mobil Di Sikring Di Sikring Di Sikring Oke Pak Di setat Ini FV-nya juga sudah siap Ini setatnya sini ya Kita setat Ya siap sudah hidup Pak dan Nah kalau ini ini nunggu satu setengah menit baru dia beroperasi ini baru lampu powernya saja nanti kalau udah satu setengah menit lampu putih ini akan nyala sebagai tanda bahwa alat ini sudah bekerja kemudian lampu yang tengah ini adalah kontrol sensor oksigen saat dia ada atau tidak ada oksigen dia akan mengedip gitu settingan awal rata-rata cocok di puluh kanan selamat menikmati ya ini gasangnya Untuk ampernya bisa diatur Bisa naik turun Kita lihat FV-nya Sudah hidup Ini lampu birunya LED-nya bergedip-gedip Saat ada gas oksigen terdeteksi Dia akan menyala Biru Saat tidak ada gas oksigen Dia akan mati Perlu ditambah gas ini ya Pak? Perlu digas-gas itu Pak? Coba aja diinjek gas-gasnya Jadi nyala matinya Lampu LED biru ini Semaunya dia Karena ini mengontrol gas oksigen yang keluar dari kenal pot Saat ada oksigen dia nyala Saat tidak ada dia mati Kemudian kita cek kenal potnya Kenal potnya Ini sama sekali gak bau Dan itu kayaknya ada cairan ya Ya atau dari kenal pot Ada air ya Berarti kondensasinya bagus ya Lebih sehat Jadi gas buangnya Enggak bau sama sekali Bagus ya Kalau Kalau Kena mata pedih gak nih Kena mata Tadi udah coba Enggak ya Enggak pedih Bau pun enggak Biasanya kalau Begini aja dia Karena potnya udah berasa bau ya Cuma sekarang udah guna Oke deh Jadi indikasi awalnya oke banget Tinggal kita lanjut Ya sip Nah untuk Mengatur ampernya Ini Setiap 1000 cc Itu cukup pakai 3 amper Nah kalau 1500 cc Itu hanya di 4,5 amper Gasnya kecil-kecilan aja disini Kurang dari 5 ya 4,5 Iya di 4,5 5 Oke deh ditutup ya Iya Makasih panjang Sip ya Oke Sama Jadi ini Honda HRV Mugen ya Mugen Mugen Nama depan Sampai banget nih Sampai banget nih Ya Pak Watas Pulangnya kemana nih Pulangnya ke Jemaka Putih Pak Mampir-mampir Pak Oke terima kasih Ya selamat jalan Sampai jumpa 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 Terima kasih.